oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel TV Semilir apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat semuanya ya oke kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk penamanya mengetahui bagaimana proses pengkempuran tanah pada tanaman kelapa ya teman-teman oke saya ingatkan bagi teman-teman yang baru gabung jangan lupa saya ingatkan buat subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar selalu update video-video terbaru dari saya oke sebelum kita lanjutkan proses pengkempuran tanahnya kita saksikan intro ini terlebih dahulu ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pengkempuran tanah ini ya yang pertama adalah cara pencangkulannya itu jangan terlalu dalam nanti takutnya akar yang keluar dari kelapa itu terpotong oleh cangkul tersebut jadi kita lakukan secara pelan-pelan saja ya pencangkulan ini ini tujuannya adalah untuk menggemburkan tanah di sekitaran kelapa jadi kalau tanahnya gembur itu akan mempermudah kelapa ini untuk menyerap nutrisi yang ada di kandungan tanah tersebut proses ini juga sangat baik sekali untuk mencegah pertumbuhan tanaman liar yang ada di sekitarannya ini sangat bagus untuk menjaga pertumbuhan kelapa ya kalau kita biarkan tanahnya itu mengeras itu akan mempersulit akar kelapa untuk mencari makanan atau nutrisi ya jadi ini sangatlah penting untuk kita lakukan proses ini kita lakukan minimal minimal sebulan sekali ya teman-teman ya agar kebersihan di sekitaran tanaman tersebut terjaga tujuan lain dari penggemburan tanah ini adalah agar air yang kita sirami ke tanaman tersebut akan mudah diserap oleh kelapa selamat menikmati 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 oke teman-teman itu tadi ya proses pengeburan tanahnya semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya dan semoga apa yang kita kerjakan itu nanti ada hasilnya yang kita harapkan ya teman-teman ya oke sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you terima kasih